Kecuekan orang tua gak awasi anak bermain di ruang publik kayak gini nih yang bisa pancing keributan. Untung aja si pria masih sabar gak sampai berbuat kasar pada anak-anak itu. Dan pemirsa perihal kenikmatan yang gagal dinikmati, tingkah pria ini pun bikin emosi deh. Gimana sih abang, hati-hati dong pas buka wadah donatnya, kan jadinya tumpah semua tuh donat. Gimana mau dinikmati, udah ngiler donat gula padahal. Ngomong-ngomong soal kenikmatan yang gagal dinikmati tentunya kontras gak sih dengan kenikmatan bocil yang tetap disuapin mamanya saat lagi nonton karnaval. Udah gitu si ibu bahkan rela berdesak-desakan sampai duduk di antara penonton lain demi menyuapi anak tertinta. Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati secara langsung inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu tahun 2024 Jumat 22 Desember 2023 hadirin sekalian inilah moderator debat malam ini Alfito Deanova Gintins dan Liviana Cerlisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kami ucapkan selamat datang kepada ketua anggota dan sekjen komisi pemilihan umum selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada petinggi partai politik, petinggi kementerian dan juga lembaga, seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang berbahagia kami senang dan bangga untuk dapat hadir disini dan ikut serta secara aktif menjadi bagian dari demokrasi Indonesia mudah-mudahan malam hari ini ide, gagasan dan semua upaya untuk meyakinkan Anda untuk menentukan siapa pilihan yang tepat dalam pemilu mendatang dapat terwujud dan ini merupakan bukan hanya memperkaya hasanah demokrasi kita tapi juga menjadi referensi bagi Anda Kelab ya tentu kita semua juga berharap gagasan-gagasan yang terlontar dalam debat nanti akan jadi acuan dan juga solusi dalam membangun negeri ini malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana tiga kandidat calon wakil presiden berbicara saling bertanya hingga beradu argumentasi dalam tema ekonomi kerakyatan dan digital keuangan investasi pajak perdagangan pengelolaan APBN-APBD infrastruktur dan perkotaan bersama saya Liviana Charlie dan saya Al-Fito di Nova Gintings inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 baik Bapak Ibu dan hadirin serta pemirsa sekalian kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Haji Anis Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Abdul Muhaymin Iskandar Bapak Haji Terima kasih telah menonton Selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita undang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Genjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Mahfud MD Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Terima kasih telah menonton 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 simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hashimah Sari, kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati para pimpinan Partai Politik beserta pemilu 2024 yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut satu Bapak Haji Anish Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaymin Iskandar yang kami hormati pasangan calon nomor urut dua Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut tiga Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD yang kami hormati para anggota KPU beserta sekjen KPU dan jajaran yang kami hormati ketua dan anggota Bawaslu yang kami hormati ketua dan anggota DKPP yang kami hormati para panelis yang telah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk dibat kali ini pertama-tama marilah kita memanjatkan buji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ikmat kepada kita terutama nekmat sehat walafiat sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini silaturahim kepemiluan dalam rangka debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 ibu bapak yang kami hormati pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden mari kita bersama-sama menyimak memperhatikan gagasan-gagasan visi misi program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik kepada masyarakat kepada rakyat pemilih Indonesia kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan memengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum kita mulai bersama marilah kita sejenak menundungan kepala berdoa dan bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan iringan doa semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan rido dan rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan kita senantiasa diberikan kesehatan kekuatan dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing mulai berdoa selesai kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin memmoderasi debat pada debat yang kedua ini kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024 demikian kira ada yang kurang berkenan kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pada debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri ketika kami sebutkan namanya yang pertama Bapak A. Alamsyah Saragih anggota ombudsman RI periode 2016 2021 A. Aditya Wardono S.E.M.S.I.M.S.C.Ph.D ekonom dan pengajar Pak Kukas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Dr. Agustinus Prasetyang Toko ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2015 2023 Prof. Dr. Fauzan Ali Rashid MSI Dekan Pakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Henry Safarini PhD Pendiri dan Ekonom Core Indonesia Prof. Dr. Dr. Andus Hieronymus Roa MSI Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Bopi Ismalina Master of Economics Development PhD Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Dr. Dr. Repno Agustina Eka Putri SEMSG Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025 Prof. Dr. Suharnomo SEMSI Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Dr. Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Indef dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Yosea Rizal Damuri PhD Eksekutif Direktur Center for Strategic and International Studies JSIS Saudara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk itu kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Ashari untuk naik atas panggung dan koordinator panelis Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk menuju ke panggung Terima kasih Pak Hashim dan Bu Retno silahkan kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin sekalian sebelum memulai debat kami memiliki tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan dan luar ruangan dan juga harus ditaati oleh para calon wakil presiden yang akan berdebat malam ini kita simak bersama tata tertib debat berikut ini ketentuan debat ketentuan debat tata tertib sebelum debat pakaian yang digunakan adalah bebas sopan dan rapi setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat untuk pengantar pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung ketentuan debat tata tertib saat debat berlangsung dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan selama acara debat berlangsung tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yell-yell slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon moderator dan panelis selama debat berlangsung handphone alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight selanjutnya kami akan perkenalkan para calon wakil presiden pemilu tahun 2024 calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Abdul Mohaywin Iskandar selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD harap tenang terima kasih mohon tenang kita sudah dengar tadi tata tertibnya ya oke dan langsung saja kita mulai debat calon wakil presiden pemilu 2024 pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024 jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi, misi dimulai dari paslon nomor urut 1 maka debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami persilahkan Pak mohon tenang kami butuh kerjasamanya nanti ada waktunya tepuk tangan waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak berbicara silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Indonesia ini negara besar kita harus mampu keluar dari middle income trap kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran resesi global perang dagang konflik geopolitik rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5% pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran angka kemiskinan penurunan angka generasio dan juga angka inflasi yang terkendali bapak ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda lalu apa agenda ke depan kita akan lanjutkan hilirisasi bukan hanya hilirisasi tambang saja tapi juga hilirisasi pertanian hilirisasi perikanan hilirisasi digital dan lain-lain kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDP kita jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan pemerataan pembangunan itu wajib sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53% pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan tapi juga sebagai simbol simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia Bapak dan Ibu yang saya hormati saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel bioaftur dari sawit bioetanol dari tebu sekaligus kemandirian gula untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills untuk itu hilirisasi digital akan kami genjot kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence anak-anak muda yang ahli blockchain anak-anak muda yang ahli robotik anak-anak muda yang ahli perbankan syariah anak-anak muda yang ahli kripto bapak dan ibu yang saya hormati narasi besarnya disini adalah keberlanjutan percepatan dan penyempurnaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari ibu selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia terima kasih baik terima kasih kita lanjutkan terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat kembali dulu Pak harap tenang kita lanjutkan selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi dan program kerja Pak Mahfud waktu Bapak empat menit kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mari kita bersujud semuanya saudara-saudara di seluruh Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari Ibu 22 Desember 2023 ini dan setelah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi ada yang bertanya kepada kami mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh selat sebanyak 7% dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era order baru lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat masalahnya apa masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor penggubungan pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor-impor dan investasi jadi dengan demikian karena banyak korupsi dan itu memang betul terjadi coba lihat berdasar hasil SIG transparansi internasional korupsi terjadi di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran korupsi juga terjadi di tiga metra alam kita ini kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan kita melihat udara pesawat terbang kita korupsi akibatnya apa rakyat miskin saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Johnny di Padang seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi saya juga ketemu dengan seorang seribu lanak-anak kecil di parompong bandung barat dia mengajak saya main layang-layang katanya bapak saya ingin terbang seperti layang-layang meraih kita tapi saya tidak dapat kemudian saya ingat pulau saya Madura di Madura itu kaya dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi lalu ada yang tanya kepada saya bapak kalau bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha apa betul anda takut kepada saya kalau saya tidak bapak justru kami perlu seorang penegak hukum seperti bapak karena apa kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas mau berusaha ini diperas kalau kami bayar padahal diperas lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap itulah Indonesia ini pada saat ini oleh sebab itu sudah sekalian kita harus lawan korupsi memimbang istilah anak muda hai koruptor kutabrak kau hai wir mundur kau wir nah korupsi setabrak saudara sekalian ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal tiga undang-undang dasar di Al-Quran disebut kaila yekuna dulatan bena layang jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar diantar orang kaya selesai baik terima kasih Pak Mahfud silahkan kembali Pak baik oke mohon tenang selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk naik ke atas panggung menyampaikan visi-visi dan program kerja mohon tenang waktu anda 4 menit Pak dimulai dari anda menyampaikan gagasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua harusnya saya bicara pada debat yang pertama tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu tapi jangan salah paham bukan karena saya ambisi jadi presiden tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik apa itu saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur menggerakkan yang loyo dan sekaligus mengingatkan yang lalai Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya jangan salah selepet itu disrupsi disrupsi itu adalah awal dari perubahan bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia artinya ini keadaan yang tidak adil ini harus kita selepet kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia hari ini cabai mahal telur mahal beras mahal barang-barang mahal tengkulak jahat mafia penguasai dan merajalela di mana-mana padahal rakyat sudah kerja 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 ini harus kita selepet angka pengangguran sudah 8 juta 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis ini yang harus kita selepet Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita Insyaallah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kamu kaum muda Indonesia kamu kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita salah satunya adalah kamu kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang Insyaallah 5 miliar perdesa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju mohon maaf waktu anda habis bapak terima kasih kembali ke tempat terima kasih berikan aplaus dan apresiasi untuk 3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi-visi dan program mereka baik cukup oke cukup tahan dulu saudara kita akan jeda sejenak dan usai jeda pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi-visi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi untuk tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang KTPS pada tanggal 14 Februari 2024 mari kita berpartisipasi jangan golput gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024 2024 jauh plus dong jangan golput jangan golput ya anak-anak pilih kamu jangan golput ya jangan golput gunakan hak pilih anda masuk viona viona aku gak mau tunggu dulu viona apa hari kasih sayang kalau itu aku juga tidak tahu bukan gitu sayangku hari itu adalah hari pemilihan umum sayang aku juga pengen deh ke TPS tersayang sama kamu jangan jangan lupa ya tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS gunakan hak pilih kamu mas rumahnya belum dibayar rembes netes beresin pake nippon elastex 3 in 1 mitsubishi x-force bring joy to life go for new excitement mitsubishi x-force infinite excitement ibu wanginya enak kan pakai kecap favorit adek wah kecap bangun karena sejak dulu dibuat menggunakan bahan yang sama gak pernah berubah iya malika yang dirawat sepenuh hati jadi salah satu dari 4 bahan alami makanya rasanya selalu enak hmmm selalu enak masakan ibu karena rasa gak pernah bohong bangun karena rasa tak pernah bohong rembes netes beresin pake nippon elastex 3 in 1 soquin liquid perfume collection baru 3 kali perfume boost sensasi mencuci dengan parfum mewah bersih cumberlan wangi mengikat dalam seret pancarkan aura mewahmu soquin liquid perfume collection membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah windskate karena bersama good day duniamu banyak rasa yang bikin hidup baru karena dihidupannya rasa cuacanya bikin gampang sakit bersyukur virus dimana-mana bersyukur beri susu 7 kurma kebaikan susu steril dan kurma jadi satu beri susu steril 7 kurma insyaallah double khasiatnya aku dulu pake deterjen bubuk jadi walaupun baju bersih tapi ternyata aku kasar enggak aku enggak mau jen terjen tuh terbuat dari tumbuhan terus sertifikasi internasional cucian bersih wangi terus tangan tetap lembut udah pindah aja ke jen terjen galon lay mineral 100% bebas BPA aman untuk anak dan keluarga ciri galon bebas BPA bening transparan ditandai kondisi segitiga nomor 1 galon lay mineral untuk sehatnya keluarga Molto bikin baju tampak baru kupake lagi dan lagi baru Molto Parfum Plus Protect teknologi ultra care-nya 10 kali lindungi serat kain 10 kali lebih wangi jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru Molto Baru hei dari mana kamu? dari rapat awasismo bohong kamu abis makan cumi kan? pake saus padang kan? makanya guys abis makan kiss dulu dong kiss harum wangi habis makan 1,2,3 ketombe kering dan basah capek sama ketombe yang bikin drama clearin aja pake clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin sikat habis ketombe basah dan kering gak khawatir ketombe basah dan kering buktikan sekarang aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam aqua berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah tercemar aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu aqua aqua 100% murni wah gokil panas gini gaya lu masih keren cuy kan minumnya jasdus cincau ademnya bikin seru baru jasdus rasa cincau butiran granulanya langsung larut manis rasa cincaunya lembut ditendorokan seger ademnya gokil rasain adem cincaunya jasdus rasa cincau gokil segernya ademnya bikin seru dari wingswood ibu wanginya enak kan pakai kecap favorit adek wah kecap bango karena sejak dulu dibuat menggunakan bahan yang sama gak pernah berubah iya malika yang dirawat sepenuh hati jadi salah satu dari empat bahan alami makanya rasanya selalu enak hmm selalu enak masakan ibu karena rasa gak pernah bohong bango karena rasa tak pernah bohong kita udah pakai pemutih tapi kok baju dia lebih putih oh pemutih kami pakai funnish white lupakan pemutih pakai funnish white setiap kali cuci dengan inovasi crystal white nodanya hilang baju ekstra putih beneran putih keren nodanya hilang beneran putih yeay lupakan pemutih pilih funnish white anda kembali menyaksikan debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 bapak ibu sekalian calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis ada 11 panelis yang disiapkan oleh KPU dan selama kurang lebih satu hari kemarin mereka menyiapkan sejumlah pertanyaan tapi tentu saja tidak semua pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan karena itu akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan ya dan untuk memastikan debat berlangsung adil pertanyaan masing-masing subtema akan diundi dan untuk memulai segmen debat berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung dan menempati podium masing-masing kami persilahkan bapak Pak Muhammad, Pak Gibran, Pak Mahkud kami persilahkan pada segmen pertama penyampaian visi-visi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3 dan untuk itu kami persilahkan panelis Alam Syah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam Facebook kemudian silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator Dimasukkan ke tempat yang kosong tidak apa-apa Pak Tarik saja biar cepat Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden Hanya cukup di tempat Bapak diangkat saja Bapak Baik, tolong dihadapkan ke kami Bapak Ekonomi kerakyatan digital Ekonomi kerakyatan digital, oke Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball Apakah A, B, atau C? Silakan dibuka Pak Yes C Jadi Ekonomi kerakyatan digital, C Kita akan buka amplop pertanyaan Bapak Masih disegel amplopnya Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden Untuk mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD Terkait ekonomi kerakyatan dan digital Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas Tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital Pertanyaannya bagaimana kebijakan pasmon untuk mengatasi hal tersebut Waktu untuk menjawab dua menit dimulai sejak Bapak menjawab Kami persilahkan Baik Kalau kebijakan data digital Yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang yang baru Yaitu undang-undang BDP dan undang-undang ITE Yang baru saja disemikan Tapi lebih dari itu Menurut saya Digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun Oleh sebab itu ya kita tidak bisa menolaknya Tetapi harus berhati-hati Karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini Saya menangani kasus misalnya pinjol Di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital Ada kripto misalnya Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet Rakyat yang tidak tahu langsung bilang Kamu mau pinjam uang sekian? Yes Bungannya sekian? Yes Kalau tidak bayar sekian? Yes Itu perdata Dan itu banyak yang menjadi korban Banyak yang sampai bunuh diri Ada seorang dari Semarang seorang guru Meminjam hanya 500 ribu Kemudian hutangnya menjadi 240 juta Karena selalu bertambah bunganya Kemudian ada yang sampai bunuh diri Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri Tidak bisa pak itu hukum perdata Ketika saya sampaikan ke UJK UJK bilang itu bukan kewenangan kami Itu bukan kewenangan kami Karena mereka ilegal tidak terdaftar Berkali-kali saya panggil Kemudian saya undang Dalam rapat bersama Gabungan di Menkopol Hukam Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana Dan harus segera ditangkap Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga Sekian Baik Tepat waktu Selanjutnya kami berikan kesempatan Kepada Calon wakil presiden Nomor urut satu Untuk memberikan tanggapan Atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi Silahkan Pak Muhammad Waktu Anda satu menit Ya benar sekali bahwa Antara Perkembangan teknologi GTL Dengan kemampuan UMKM kita Masih terjadi game Karena itu Harus ditilaklanjuti Pak Mahfud Selain pemberantasan Pinjaman online Judeo online Ini pun masih harus diselepet lagi Karena tidak komprehensif Di dalam menangani ini Sehingga pinjol masih merajalela Judeo online masih merajalela Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud Bahwa Sebetulnya Kemampuan Untuk masuk pada dunia digital Membutuhkan Bantuan dari pemerintah Untuk turun tangan Menangannya apa Mulai dari literasi digital Untuk UMKM Yang kedua Membantu Push Pemasaran Bagi Keberlangsungan UMKM Menghadapi persaingan yang sangat ketat Di sisi yang lain Kita juga membutuhkan Kapasitas Teknologi kita Supaya lebih bisa membantu Seperti kecepatan Dari internet Yang sedang ada di masyarakat kita Masih sangat rendah Baik Harap tenang Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit Kita mulai Sejak Bapak mulai berbicara Baik terima kasih Mungkin kita juga harus hati-hati Selain pinjol dan judi online Kita juga harus hati-hati Untuk masalah pencurian data Untuk itu harus kita kuatkan Cyber security dan cyber defense kita Itu sudah kita lakukan di Solo Di Solo Tekno Park Ada sekolah cyber security Dan yang perlu Ditekankan lagi adalah Bagaimana para-para e-commerce ini Bisa comply dengan regulasi kita Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan Yang namanya shadow banning Yang namanya price dumping Yang namanya barang-barang cross border Yang membunuh UMKM kita Kita ke depan harus melindungi UMKM Dan kita ingin sekali lagi Karena tadi Cak Imin bicara masalah Literasi keuangan dan literasi digital Kedepan yang kita siapkan Harus ada penguatan SDM Penguatan manusia-manusia digitalnya Karena itu kita ingin anak-anak muda Untuk ikut andil Dalam hilirisasi digital Yang akan kita canangkan sebentar lagi Mohon tenang Mohon tenang Saya hargai jika kita semua kooperatif Terima kasih Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali Untuk memberikan tanggapan Atas tanggapan dari jawaban Bapak Yang sudah disampaikan oleh Pak Mohamin dan Pak Gibran Waktu Anda satu menit untuk menanggapi Dimulai dari Bapak menyampaikannya Alhamdulillah Apa yang diusulkan Ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran Itu sudah ada Divisi, mesi, kami semuanya Tinggal baca itu Misalnya Misalnya kalau bicara infrastruktur Agar bisa merata tapi aman Kadang-kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan Rumah, gedung dan sebagainya Padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun Satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada Lalu infrastruktur Regulasi Kemudian infrastruktur digitalisasi Itu penting dibangun ke depan Sama terkait dengan itu sudah ada juga Cyber security Bahkan saya sendiri Yang memimpin rapat di Mincopol Hukam Dengan memanggil Fihak-fihak yang terkait Dengan tugas-tugas ini Agar cyber security ke depan Ditegakkan Dengan sebaik-baiknya Agar kita Tidak selalu Kecolongan Selesai Harap tenang Belum selesai Belum selesai Harap tenang Oke Kita lanjut ya Kita lanjutkan Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua Untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko Untuk mengambil subtema pertanyaan Bapak Di dalam Fisbol Silahkan diperlihatkan Selanjutnya ke calon wakil presiden Dan ke moderator Investasi Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid Untuk mengambil undian Huruf A, B, atau C Kita lihat Huruf A Baik Terima kasih Pak Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat Dan kita lihat masih tersegel Bapak Kami ingatkan kembali Untuk mendengarkan dengan seksama Karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Dengan subtema investasi Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13% Sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22% Pertanyaannya Bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi Untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara Silahkan Terima kasih Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita Apabila tidak kita bangun trust Kepercayaan internasional Kepercayaan dalam negeri Dengan apa? Dengan kepastian hukum Dan terjaganya Kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita Di sisi yang lain Investasi juga masih sangat tertutup Kita ingin investasi ini begitu terbuka Dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi Yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya Yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain Halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menangah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat Kedua Agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil Maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita Sekaligus tanggung jawab pemerintah ini Meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan Meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum Termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru Dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun Kredibilitas, pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman Terima kasih mohon tenang Kita akan mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu Pak Gibran Silahkan Baik terima kasih Guus Muhyimin Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks IKOR kita Kita ingin indeks IKOR kita turun ke angka 4 atau 5 persen Sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor Lalu ini yang perlu kita garis bawih Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan Sehingga distribusi bisa menurun Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga Kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi Sehingga UMKM kita bisa naik kelas Kita dampingi dari A sampai Z Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing onlinenya Setelah selesai kita damping lagi permodalannya Setelah selesai kita damping lagi untuk bisa mendapatkan off-tector Terima kasih Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Mahfud Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1 Begini Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif Seharusnya, seharusnya, seharusnya begitu Di lapangan Pak Investasi itu sulit loh Pak Prosedurnya berdele-dele Ada conflict of interest Dimana pejabat yang ngurus itu Misalnya harus mendapat sesuatu Tapi disalurkan lewat CA Itu laporan yang masuk ke saya Ada urusan yang urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat Itu malah disentarisasi ke negara Dibuat PT sendiri Lalu diurus sendiri rakyatnya Tidak kebagian Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat Minta izin misalnya untuk UMKM Untuk UMKM misalnya Berapa? Perlu 24 meja Pak Untuk mendapat izin UMKM Pertanyaan saya Instrumen hukum apa? Yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua Selesai Baik, terima kasih Tenang Nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar Untuk menanggapi kembali Waktu Anda satu menit Kita mulai Memang Apa yang disampaikan Pak Gribdan Selain Kita bantu permodalan dan kapasitas Untuk produksi Yang meyakinkan para investor masuk Ada prasarat-prasarat mutlak yang disiapkan pemerintah Sekaligus menanggapi Pak Mahfud Kita punya undang-undang omnibus Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi Tetapi sekali lagi Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua Sehingga harus kita selepet Supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana Bagi percepatan izin Berbelit-belitnya izin saya setuju Menjadi penyebab utama Trust itu hilang Nah kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita Yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai Saya setuju Logistik menjadi salah satu kunci pentingnya Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan Murahnya angkat barang sehingga investasi murah Harap tenang kita lanjutkan Kita masih lanjut Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk itu kami persilahkan panelis Ibu Henry Saparini Untuk mengambil subtema silahkan Ibu Dan silahkan diperlihatkan kepada calon wakil presiden Dan juga ke moderator Keuangan pajak dan tata kelola APBN APBD Baik Untuk selanjutnya Pak Hieronimus Roa Kami mohonkan untuk mengambil undian Untuk mengetahui huruf apa Yang akan muncul B Baik, terima kasih Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian Dan silahkan amplopnya masih tersegel Kami ingatkan kembali Mohon disimak baik-baik Karena kami hanya akan memecahkan pertanyaan satu kali Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk subtema keuangan pajak pengelolaan APBN dan APBD Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi Pertanyaannya Mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara Baik, terima kasih Tidak semuanya harus menggunakan APBN Contoh IKN Banyak yang gagal paham Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN Yang digunakan hanya 20% Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri Ini yang banyak yang gagal paham Lalu kita mengacu ke pertanyaan Infrastruktur fisik atau SDM Dua-duanya penting Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas Kita butuh future talents yang menguasai future skills Untuk itu di tingkat SMK misalnya Kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman Kebutuhan industri Sehingga ketika anak SMK lulus Mereka benar-benar bisa siap kerja Siap menerima tantangan kerja Lalu untuk fisik Tidak selalu harus dari APBN sekali lagi Bisa kolaborasi misalnya dengan swasta Dengan CSR Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN Lalu Apa PR kita ke depan PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan pemerintah Penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian Ini bisa lebih luas Dan sekali lagi kita ingin menaikkan tasio pajak Sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan Untuk pendidikan Untuk kesehatan dan lain-lain Terima kasih Mas Jibran Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi Tapi tadi saya tergelitik Anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor Sejauh yang kita baca Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu Investor mana yang sudah masuk ke sana Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah Sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini Nah saya setuju ke depannya Itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi Pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula Bahwa itu sebenarnya mengundang investor Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan Agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan Terima kasih Selesai Baik Terima kasih Kita masih lanjut Masih lanjut Mohon tenang Selanjutnya giliran colon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Untuk memberikan tanggapan waktu Anda 1 menit Kita mulai ketika Anda mulai berbicara Mohon tenang dulu Saya baru tahu kalau boleh di sini juga Supaya lebih dekat sama panelis Bisa mulai Jadi Saya setuju Bahwa yang paling penting Bukan soal infrastruktur dulu Atau SDM dulu Yang paling penting dari ini adalah Kemampuan membaca skala prioritas Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius Ini IKN sebagai salah satu contoh saja Itu kalau hanya mengandalkan APBN Hampir 500 triliun Padahal 1 persen saja dari 400 sekian triliun itu Untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3 persen saja dari seluruh Dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas Oleh karena itu Habis waktunya Mohon tenang Sekarang kita berikan kesempatan kepada Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran Untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan Silahkan Baik saya izin menanggapi Gus Muhyemin dulu Saya ingat sekali Gus Muhyemin dulu Sempat Ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN Ini gimana ini gak konsisten Dulu mendukung sekarang gak mendukung Karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan Sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah Tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia Dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google Sudah banyak yang masuk Manya pada Agung Sedayu Dan nanti akan tambah lagi Mungkin setelah pilpres Karena mereka akan pasti akan wait and see Melihat stabilitas politik di Indonesia Terima kasih Prof Baik silahkan berikan apresiasi dan applause dulu boleh Biar semangat semua Satu dua tiga pendukung-pendukungnya silahkan bersemangat Memberikan apresiasi Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya Masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan akan disampaikan Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024 Pertek Pertek Namanya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cek dpt online.kpu.go.id Caranya masukin Nika kamu Kalau belum terdaftar Datang ke Panitia Penyelenggara Pemilu Baik di tingkat Kelurahan PPS Kecamatan PPK Maupun Kabupaten atau Kota Bawa KTP dan KK Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar Lapor ke Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN setempat Ayo Datang ke TPS 14.2024 Gunakan hak pilihmu Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Ah sini gue kasih tau Langsung aja cek dpt online.kpu.go.id Nah masuk pencarian data pemilih Pilih Kabupaten Kota sesuai KTP Masukkan Nika Nama Lengkap dan Tanggal Lahir Klik pencarian Udah deh Bahkan lo bisa tau lokasi TPS jadi mana Kalau gak terdaftar Hubungi kantor KPU terdekat Jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 Pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih Yuk kita nyoblos Rembes Netes Beresin pake Nippon Elastex 3 in 1 Mitsubishi X-Force Breathe the new adventure Total control in all challenges Mitsubishi X-Force Infinite Excitement Ya kien habis cuci muka udah bersih Pakai misler water nomor 1 dari Garnier Dengan misel seperti magnet 99% makeup Bahkan kotoran yang tak terlihat Tuntas terangkat Tetap lembut tanpa rasa ketarik Pakai misler water dari Garnier Galon Le Mineral 100% bebas BPA Aman untuk anak dan keluarga Ciri galon bebas BPA Bening transparan Ditandai kode segitiga nomor 1 Galon Le Mineral Untuk sehatnya keluarga Jari disco karena ketombe basah Masalahnya bukan di permukaan aja Move on ke Head & Shoulders Baru masuk hingga kelima lapisan Kalahkan ketombe basah dan gatal Head & Shoulders Rembes, netes Beresin pake Nippon Elastex 3 in 1 Flek hitam muncul lagi Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam Setiap pagi mencerahkan dengan cepat Setiap malam baru 10% vitamin C murni Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat Kini hadir dengan harga lebih hebat Alami di Garnier Galon Le Mineral 100% bebas BPA Aman untuk anak dan keluarga Ciri galon bebas BPA Bening transparan Ditandai kode segitiga nomor 1 Galon Le Mineral Untuk sehatnya keluarga Aku dulu pake deterjen bubuk Jadi walaupun baju bersih tapi ternyata aku ngasar Enggak, aku gak mau Gen-terjen tuh terbuat dari tumbuhan Terus sertifikasi internasional Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut Udah, pindah aja ke gen-terjen Makan gorengan yuk Gak boleh Makan gorengan, boleh Kalau pake Sanko Sanko, minyak goreng baik Paling bening dan lebih jair Terbukti dengan tes organoleptik Mudah mengalih Makan gorengan, boleh Kalau pake Sanko Dikit nempel di makanan Ribet hindari matahari Tapi masih bawa matahari Mungkin itu ketombe basa Move on ke Head & Shoulders Lemon Segar Efektif kalahkan ketombe basa 100% pede Segar sepanjang hari Head & Shoulders Soaken Liquid Perfume Collection baru 3x Perfume Boost Sensasi mencuci dengan parfum mewah Bersih cemerlang Wangi mengikat dalam seret Pancarkan aura mewahmu Soaken Liquid Perfume Collection Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah Wingscat Makan gurih ketemu teh pucuk harum Tuh, hausnya ilang Apalagi makan yang pedes-pedes Segernya bikin Nyas Cuma teh pucuk harum Dari pucuk teh pilihan Teh pucuk harum Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai Micellar Water nomor 1 dari Garnier Dengan misel seperti magnet 99% makeup Bahkan kotoran yang tak terlihat Tuntas terangkat Tetap lembut tanpa rasa ketarik Pakai Micellar Water dari Garnier Aku dulu pake deterjen bubuk Jadi walaupun baju bersih tapi ternin aku kasar Enggak, aku gak mau Jenterjen tuh terbuat dari tumbuhan Terus sertifikasi internasional Cucian bersih, wangi Terus tangan tetap lembut Udah, pindah aja ke Jenterjen Tempo Scan Group Bukan sama sebuah majalah Banyak yang mengira Kami hanya memproduksi produk farmasi Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen Produk nutrisi Dan kosmetik Ekuitas merek kami telah menjadi market leader Tempo Scan juga memiliki Belasan fasilitas produksi yang tersebar Di berbagai wilayah Indonesia Hampir semua produk kami Diproduksi di dalam negeri Jaringan distribusi kami mampu menjangkau Seluruh wilayah kepulauan Indonesia Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika Menghadirkan produk-produk berkualitas Dengan harga terjangkau Selama 70 tahun membangun Integrated Business Ecosystem Berkat kerja keras dan dedikasi 12 ribu karyawan Tempo Scan Tidak berhenti di sini Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya Dengan inovasi tanpa batas 70 tahun Tempo Scan Building the Next Frontier Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih Bukan tempat yang mudah terceman Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung Tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami Tanpa tambahan zat berbahaya Sehingga Aqua terasa dingin Tanpa didinginkan Jelaskan Kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni Masih di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 Tepat kami undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud Untuk tetap ada di podium Kita masih akan lanjutkan pendalaman visi dan misi Pak silahkan kembali Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud Untuk kembali mengembangkan podium Sesi pendalaman visi dan misi program kerja Harap tenang Melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis Dan untuk segmen ini pertanyaan Dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar Untuk itu kami persilahkan panelis untuk mengambil undian subtema Di dalam Fisbol Kami persilahkan Ibu Poppy Ismalina Untuk mengambil dan memperlihatkan Kepada calon wakil presiden dan moderator Silahkan diperlihatkan Perkotaan Baik selanjutnya Ibu Retno Agustina Eka Putri Untuk mengundi huruf A, B, atau C Silahkan diperlihatkan Huruf B Perkotaan Huruf B Perkotaan Huruf B Kita akan buka amplop pertanyaan yang masih di segel Dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden Untuk mendengarkan dengan seksama Karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar Dengan subtema perkotaan 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan Dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045 Permasalahan akan semakin kompleks Seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh Pertanyaannya Bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus Untuk mengatasi masalah tersebut Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit Kita mulai ketika Bapak mulai berbicara Silahkan Terima kasih Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus Menjadi bagian dari pembangunan nasional kita Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah Infrastruktur yang memadai Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan Maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat Kami memiliki satu tekad bahwa Di dalam pemerintahan yang akan datang Minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk Memberikan sarana dan prasarana yang memadai Sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat Termasuk kehidupan yang memberikan Kenyamanan bagi seluruh penduduknya Dimana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan Dimana akses pendidikan bisa sampai pada Yang dibutuhkan Sementara fiskal yang dibutuhkan Kita harus pandai-pandai mengambil prioritas Sekali lagi kita bukan setuju atau tidak setuju IKN Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan Agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud Balikpapan kasihan Panjarmasin kasihan Pontianak kasihan Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik Karena apa? Fiskal yang kita sediakan Dirata adilkan di masing-masing perkotaan Terakhir Bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan Kita harus libatkan investasi swasta Yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi Terima kasih Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran Cawapres nomor 2 Untuk menanggapi waktu Anda 1 menit Silahkan Gus Muhaimin ini agak aneh ya Pengen bangun kota selevel Jakarta Tapi gak setuju sama IKN Tapi ya Monggol lah ya gak apa-apa Yang jelas untuk permasalahan perkotaan Kita harus menggarap transportasi umumnya Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman Terutama bagi kaum disabilitas Lansia dan anak-anak Lalu kita pastikan Transportasi umumi ada digitalisasinya Sekarang kan sudah ada teman bus Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil Kita pakai skema buy and the service Sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan Transportasi umum secara gratis Lalu untuk masalah kumuh Nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR RTLH dari PEMDA Dan juga CSR dari swasta Terima kasih Harap tenang Terima kasih Waktu Anda masih tersisa? Cukup Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi Waktu untuk menanggapi 1 menit Bapak Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara Silahkan Ya Cak Imen saya agak kaget juga Mau membangun 40 kota Se-level Jakarta Ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden Berapa kota dalam 5 tahun Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji Belum ada yang melaksanakan Nah gitu kan Lalu saudara 40 Luar biasa menurut saya 40 kota Se-level Jakarta Yang sudah metropolitan seperti itu Lalu juga Pembiayaannya Menurut Pak Muhammad Kalau nanti kita bentuk 40 kota itu Pembiayaannya itu APBN APBD Atau Perlukah Lembaga khusus Seperti tadi Ditanyakan Oleh panelis Melalui moderator Ini perlu dijawab dulu Agar semuanya Tidak spekulatif Selesai Baik Mohon maaf waktu anda habis Kami akan kembalikan ke Pak Muhammad Mohon tenang Belum selesai Pak Muhammad Amin waktu anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud Waktu anda silahkan Ya Yang saya sampaikan Seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta Dimana tentu Kota-kota yang potensial Cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan Misalnya Pontianak Satu tahun cuma satu triliun Bagaimana kalau satu tahun kita bisa Investasikan pengembangan kota Hingga 3 triliun 5 triliun APBN kita cukup Apalagi kalau Seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi Melibatkan berbagai cara Pembiayaan Yang melibatkan Baik itu swasta Maupun CSR Jadi apa yang saya sampaikan Se-level Jakarta itu target utama Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Infrastruktur yang dibutuhkan Dipersiapkan dari potensi yang sudah ada Sehingga dalam waktu singkat Kota-kota 40 kota itu benar-benar Sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki Yang ada Habis Harap tenang Nanti kita akan berikan waktu untuk applause Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan Untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Tenang Untuk itu kita akan persilahkan panelis Bapak Suhar Nomo Untuk mengambil undian Subtema kelima dalam Fisbol Silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden Dan ke moderator Bapak Infrastruktur Pak Tauhid Ahmad Kami undang untuk mengundi Huruf A, B, atau C C Infrastruktur huruf C Masih tersegel Bapak Mohon didengarkan dengan seksama Karena kami hanya akan membacakan satu kali Pertanyaan untuk Bapak Gibran Raka Buming Raka Dengan subtema infrastruktur Dalam lima tahun biaya infrastruktur Pada proyek strategis nasional Sebesar Rp2.385 triliun Dari APBN Sementara untuk infrastruktur sosial Seperti sanitasi dan air bersih Masih memprihatinkan Pertanyaannya Bagaimana strategi Paslon Untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial Tanpa membebani keuangan daerah Waktu Anda untuk menjawab 2 menit Kita akan mulai ketika Anda berbicara Silahkan Baik terima kasih Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih Ini nanti nyampung ke masalah stunting Untuk masalah sanitasi Ini perlu kolaborasi banyak pihak Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo Kita membangun ipal komunal di perumahan padat penduduk Ini penting sekali Lalu untuk kebutuhan air bersih Kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar Misalnya dengan Monogiri, Klaten Untuk mendapatkan air bersih Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional Membangun beberapa bendungan dan embung Ini nanti juga penting Untuk meneruskan program pengairan nasional Yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih Dan juga untuk mengairi sawah Kedepan Masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali Karena kami dari Paslo nomor 2 Ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar Kalau kita mengintervensi masalah stunting Kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga Kita tidak bisa hanya memberikan gisi tambahan Untuk ibu hamil dan lain-lain Tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya Jadi ini harus dikerjakan secara paralel Stunting kita kerjakan Pemenuhan gisi kita kerjakan Sanitasi, drenase, air bersih Kawasan kumuh Ini harus kita selesaikan juga secara paralel Terima kasih Masih ada waktu? Cukup Pak? Cukup Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud Untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran Mas Gibran yang terhormat Tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator Bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial Tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab Tadi yang dijawab itu infrastruktur fisik semua Infrastruktur itu kan Ya ada infrastruktur sosial Ya itu yang penting Kemudian regulasi Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini Agar semua itu bisa berjalan dengan baik Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja Di kota atik dari APBN, APBD gitu Ini untuk ini untuk ini Tapi masalahnya kita punya problem Dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh selesai Waktu Anda habis Baik kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi Waktunya 1 menit Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran Menjadi bagian dari yang perlu disediakan Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan Pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir Dan memberikan solusi Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah Yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan Supaya fiskalnya terpenuhi Supaya pendidikan bisa terjangkau Sehingga semua bentuk pendidikan Semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya Maka dibebaskan pajaknya Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta Yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional Infrastruktur sosial tercipta dengan penerintah memberi fasilitas yang memadai Cukup Pak? Cukup Pak? Cukup Pak? Baik Kita stop Countdown Tenang Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin Baik terima kasih Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu lho Pak Tapi tidak apa-apa Saya perjelas lagi Kita punya program makan siang gratis Banyak yang nyinyir Tapi sekali lagi Pak Program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan Untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial Program makan siang gratis Investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas Terima kasih Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Yosea Rizal Damuri Untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam FISPOL Silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator Perdagangan Dan Bapak Aditya Wardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B atau C Perdagangan C Terima kasih Perdagangan huruf C Pak Mahfud Masih tersegel Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD Dengan subtema perdagangan Untuk meliberalisasi perekonomian Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi Pertanyaannya Bagaimana strategi Paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut Guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit Kami persilahkan ketika Bapak mulai berbicara Baik Menurut saya Untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian Surah sekalian saya dan Mbak Sengganjar Kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami Pertama Mengutamakan diplomasi ekonomi Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu Menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik Duta besar itu adalah duta ekonomi Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain Yaitu Kemudian yang kedua Juga kami akan melakukan perdagangan Untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini Ke perdagangan global Sehingga menuhi standar-standar internasional Untuk setiap apa yang kita punyai Mau dimasukkan ke dunia global itu Sudah jelas Standarnya bisa diterima Dan kita juga membuat regulasi di sini Agar tidak misalnya Upaya perdagangan kita Lalu Diblokir Atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri Pelaku-pelaku ekonomi di dalam Yang berintegrasi Atau berkoalisi Dengan pejabat-pejabat publik Kemudian Dera kalian Kami akan mengutamakan Penguatan ekonomi nasional Agar Ekonomi nasional itu Juga bisa tumbuh ke dalam Sehingga nantinya Masuk dengan strategi kedua tadi Bahwa Kualitas Barang dagangan kita Itu bisa diterima di luar negeri Dan produktif Sehingga Juga tidak Susah misalnya Untuk diterima oleh dunia internasional Saya kira itu Bagian strategi yang sudah kami diskusikan Dan selesai Terima kasih Pak Mahfud Saya Persilahkan Pak Muhaimin Untuk menanggapi jawaban Dari Pak Mahfud tadi Pak Mahfud Kalau diplomasi Sebagai pemasaran Itu normatif ya Ini sudah menjadi Pengetahuan umum Yang paling penting itu adalah Bagaimana Nyelepet Para diplomat Berubah wajah Menjadi pemasar-pemasar yang tangguh Diplomasi Pemasaran Yang ekspansif Itu tidak kita miliki Karena memang Seluruh cara kerja Diplomasi kita Masih politik Dan Sangat normatif Yang kedua Kita bisa hadir Di dalam dunia Perdagangan global Kalau kualitas produksi Dalam negeri kita Juga punya standar yang baik Saya sampai hari ini Sangat prihatin Kita tidak ada satupun Yang terus mengupgrade Secara masif Kualitas Dan secandar Semuanya kayak Dibiarkan tumbuh Sendiri-sendiri gitu Tidak ada satu Gerakan yang Lebih terstruktur Baik dari Menteri Perdagangan Menteri Kooperasi UKM Dalam satu gerakan Meningkatkan kualitas Berstandar internasional Cukup Bapak Harap tenang Selanjutnya kita akan Ke calon Wakil Presiden Nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menanggapi Waktunya 1 menit Silahkan Baik terima kasih Paslo nomor 1 dan 3 Sudah bicara Masalah diplomasi Saya akan memberikan Solusi yang konkret Paling konkret Hilirisasi Kita jangan mau lagi Mengirim barang mentah Kita harus mampu Meningkatkan nilai tambah Dalam negeri Saya kasih contoh Nickel Dulu sebelum ada Hilirisasi Kita ekspor Hanya 3 miliar US dollars Sekarang Setelah hilirisasi Bisa menjadi 33 miliar US dollars Ini saya baru Bicara masalah Nickel loh Pak Belum bicara masalah Tembaga Boksit Timah Dan lain-lain Konkret Jelas Singkat padat Jelas Terima kasih Waktu Anda masih tersisa Cukup Cukup Bapak Cukup Baik Kami kembalikan ke Pak Mahfud Untuk menanggapi Ya Baik terima kasih Ini masalah diplomasi Diplomasi itu Normatif Mohon tenang Sebenarnya Saudara sekalian Kalau diplomasinya Selama tidak Saya kira Sistem rekrutmen Diplomat Sekarang ini Harus ditinjau ulang Dulu-dulu Diplomat-diplomat kita Itu bagus Ya sekarang ini Kadang-kadang ada Titipan dari partai Kalau belum dari partai Belum masuk Itu tidak disahkan Di DPR Partai ini Belum masuk Nah sesudah bertugas Tidak jelas Dia tidak mengerti Tidak punya Pengertian dasar-dasar Diplomasi Sehingga Kalau saya Diberi kewenangan Nah nanti diplomasi Diatur kembalilah Rekrutmennya itu Betul-betul orang Yang memenuhi syarat Nah soal hirisasi Itu sudah masuk Sebenarnya Mas Gibran Saya tadi kan Bicara Soal penguatan Ketahanan ekonomi nasional Itu di dalamnya Memang sudah ada Hilirisasi Dan industrialisasi Yang aman lingkungan Itu selesai Terima kasih Kita berikan apresiasi Untuk ketiga calon Wakil presiden kita Di pemilu 2024 Dan kami persilahkan Para calon wakil presiden Untuk kembali Ke tempat duduk Masing-masing Silahkan Bapak Di segmen selanjutnya Ini seharusnya Segmen yang kita Tunggu-tunggu Karena setelah ini Mereka akan saling Bertanya Dan memberikan tanggapan Interaksi antar Kandidat Akan dapat Anda saksikan Di segmen selanjutnya Dalam debat kedua Calon wakil presiden Pemilu 2024 Perempuan memiliki hak Dan peran yang sama Dengan laki-laki Untuk memilih Dan dipilih Dalam pemilu tahun 2024 Representasi perempuan Di lembaga politik bangsa Akan menentukan Kebijakan Bangsa Indonesia Di masa depan Ayo Kita jadi Perempuan cerdas Jangan sia-siakan Hak pilih kita Dalam pemilu Tahun 2024 Semua manusia Derajatnya sama Di hadapan sang pencipta Kami punya hak yang sama Dengan kalian Untuk menentukan Masa depan bangsa Fisik kami Memang tak sempurna Namun Kami punya cita-cita Kami adalah Warga negara Indonesia Dan kami tak ingin Suara kami sia-sia Ingat Gunakan hak pilihmu Dalam pemilu 14 Februari 2024 Aku udah berdamai Dengan diri aku sendiri Rembes Netes Beresin Pakai Nippon Elastex 3 in 1 Wah Pak Irfan Aku tolongin ya Tolongin Tolongin Nih Kucinya masukin kendus Bangga Si kakak Aktif dan peduli Tapi Kerahnya jadi kuning Tenang Ada Rinso Formula Baru Dengan smart clean system Efektif hilangkan kotoran Dan angkat noda kuning kerah Rinso Antinoda Baju bebas noda kuning kerah Galon Le Mineral 100% bebas BPA Aman untuk anak dan keluarga Ciri galon bebas BPA Bening transparan Ditandai kondis segitiga nomor 1 Galon Le Mineral Untuk sehatnya keluarga Baru SoSoft Saset Beli 3 Gratis 1 Lembut di tangan Teruji secara dermatologi Terbukti Bunga yang diculupkan di SoSoft Tetap segar SoSoft Bikin tangan Tetap SoSoft Beli 3 Gratis 1 Winscare Rembes Netes Beresin Pakai Nippon Elastex 3 in 1 Kopiko ekstra besar Ini lebih mantap kopinya Enaknya Gabis-abis 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 Kopiko Makan gorengan yuk Nggak boleh Makan gorengan Boleh Kalau pakai Sanko Sanko Minyak goreng baik Paling bening Dan lebih jahit Terbukti dengan tes Organoleptik Mudah mengalih Makan gorengan Boleh Kalau pakai Sanko Bikin Nempel di makanan How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play 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 Belajar bahasa baru Tanda kecerdasannya Makin optimal EnvaGrow Essential Dengan nutrisi penting Dan DHA lebih tinggi Bantu optimalkan Kecerdasannya Ayo main Come, let's play Cerdasnya Tumbuhkan kebaikannya EnvaGrow Essential Glowing itu Mencerahkan Kulit wangi Setiap saat Glowing itu Titik Titik Scarlet Always glow on the go Sudah tersedia Di toko favorit kalian Indomie Indomie High Babies Yang hotnya Viral Hot kuah sebelahnya Literally viral Kerubu crunchy Melebar Chewy Hot geprek Dan germesnya Grus Indomie sebelah Hot jeletot Dan ayam geprek Hotnya viral Mereka adalah Perempuan-perempuan Berdedikasi Perempuan mandiri Selalu optimis Mereka percaya Tolak angin Untuk menjaga Kesehatan Dulu aku pikir Semua air mineral Itu sama Ternyata Ya Lem mineral itu beda Luar panas banget Ya Bisa minum lem mineral Rasanya smooth banget Gak enek Iya Kayak aroma semangisnya Lem mineral memang berbeda Setiap tetesnya Mengandung mineral esensial Seimbang Yang penting untuk tubuh Dan juga membuat Terasa airnya Lebih segar Oh Segernya Bikin Badan lebih Lebih enteng Play mineral Kebaikan mineral Terlindungi Kopiko ekstra besar Ini Lebih mantap kopinya Enaknya Gabis-abis 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 Kopiko Cuacanya Bikin gampang sakit Bersyukur Virus dimana-mana Bersyukur Beri susu Tujuh kurma Kebaikan susu steril Dan kurma Jadi satu Beri susu steril Tujuh kurma Insyaallah Double khasiatnya Aqua percaya Akan keajaiban alam Maka Kami tidak menggunakan Galon sekali pakai Galon kami Disanitasi dengan seksama Sebelum diisi ulang Aqua 100% murni Ma ada nenek Hei ibu Bu aku bersihin kamar mandi dulu ya 5 menit Bersihin kamar mandi gak bisa cepat Pakai pembersih lantai Nyikatnya lama Pembersih keras Baunya nyengat Ganti ke Harpik Tidak seperti pembersih lantai Formula Harpik lebih kental Hilangkan oda dan kerak Hanya dalam 5 menit 10 kali lebih bersih Wangi tahan lama Cuma 5 menit Pinter juga mamamu Kan Harpik Harpiknya buat ibu ya Ingat toilet Ingat Harpik Betul Saya pilih Roma Kelapa Semua suka rasanya Paling enak Untuk celap-celup pagi Cocok untuk buka sekolah Dan santai sore hari Menambah keceriaan Roma Kelapa Biskuit nomor 1 Untuk keluarga nomor 1 Anda kembali bersama kami Di debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024 Dan sebelum kita memulai segmen ini Kami Mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada semua hadirin yang ada disini Suasana cukup kondusif Kita berharap ini akan terus terjaga Karena sesi ini sangat-sangat rentan Untuk terpancing Jadi kita sepakat dulu ya Kita komit dulu ya Karena di sesi ini Jika sesi sebelumnya Pertanyaan disiapkan oleh panelis Maka di sesi ini Pertanyaan disampaikan oleh Kandidat atau calon wakil presiden Kepada calon wakil presiden yang lain Betul Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh Cawapres penanya Dan selanjutnya akan direspon kembali oleh Calon wakil presiden yang menjawab Tapi kami kembali mengingatkan kepada Para calon wakil presiden Untuk melakukan tanya jawab Sesuai dengan tema debat Yakni ekonomi kerakyatan dan digital Keuangan Investasi Pajak Pengelolaan APBN dan APBD Perdagangan infrastruktur dan perkotaan Sebelumnya kami undang Bapak-bapak calon wakil presiden Untuk maju lagi ke podium Kita akan mulai Segmen ini Segera Sesuai dengan urutan tadi Kesempatan pertama akan diberikan pada Calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Untuk bertanya Kepada calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Waktu Bapak Satu menit Dimulai dari Anda berbicara Baik terima kasih Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum Saya ingin bertanya Bagaimana regulasi untuk Carbon capture and storage Cukup? Cukup Bapak Baik Silakan Bapak Mahfud Untuk menjawab Waktu Anda untuk menjawab Adalah 2 menit Kita akan mulai Ketika Bapak mulai berbicara Silakan Baik Mas Gibran yang Terhormat Regulasi Itu kalau orang ahli regulasi itu Tidak harus spesifik Satu persatu itu Kecuali proyek Pembuatan regulasi itu Sudah ada Ya Proyek Pembuatan regulasi sudah ada Kita harus buat ini baru Dibuat regulasinya bagaimana Bagaimana cara regulasinya Satu Membuat Naskah akademik Dulu Naskah akademiknya apa Naskah akademik itu Kalau Mengikuti Pola yang sederhana aja Pakai aja Kasus Ruk TV Namanya Kalau di dalam ilmu perundang-undang itu Misalnya regulasi yang sudah ada Bagaimana Kalau belum ada Bagaimana Kemudian Opportunity-nya Bagaimana Kemudian Kapasitas lembaganya Bagaimana Kemudian Komunikasi publiknya Bagaimana Kemudian Ideologisnya Bagaimana Itulah yang disebut Procipi Dan Prosedur Tentu saja Nah itu Yang akan Kita Buat Kalau saya ditanya Bagaimana mengatur soal Regulasi undang-undang tentang karbon Dan sebagainya Bukan hanya karbon Dan itu Jadi itu yang akan Kita lakukan Tetapi sebenarnya Ya Yang terpenting itu Bagi saya Apapun Apapun yang akan kita Bangun itu kan Harus ada sistem pengawasan Keuangan Barangkali Mas Gibran sudah tahu Atau belum tahu juga Karena ini baru Pada tanggal 9 Desember kemarin Itu sudah ada Sebuah sistem SIPD Namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Yang itu mengaitkan dengan APBN Dan sebagainya Sehingga ada pengawasan Pengawasan terhadap Uang itu Mulai dari perencanaan Pelaksanaan Sampai evaluasi Dan sebagainya Nah itu saya kira Pendoman utamanya Selesai Cukup Baik Harap tenang Masih belum selesai Ini masih belum selesai Kami berikan kesempatan Kembali kepada Pak Gibran Untuk menanggapi Baik Terima kasih Pak Kalau masalah SIPD Ya tentu saya tahu Pak Saya kan wali kota Pak Saya pasti pakai SIPD Untuk perencanaan Anggaran kami Pak Tapi kembali lagi Ke pertanyaan saya Pak Pak Prof Mahfud Menjawab 2 menit Tapi Pertanyaan saya Belum dijawab sama sekali Pak Apa regulasinya Pak Untuk Carbon capture and storage Simple sekali Pak Pertanyaan saya Pak Mohon dijawab Pak Djawab Sesuai pertanyaan yang Saya tanyakan Pak Gak perlu ngambang kemana-mana Pak Terima kasih Baik Cukup ya Pak ya Kita lanjutkan Silahkan Pak Mahfud Jadi begini Mas Gibran Di dalam ilmu hukum Misalnya Saya Tanya kepada Anda Sekarang ya Bagaimana cara membuat Aturan tentang Antariskan Nasional Anda pasti tidak tahu Jawab sekarang Pasti tidak tahu Karena Karena Hukum itu Perlu Masalahnya dulu apa Yang mau dibuat Itulah kemudian Naskah Akademik Menurut peraturan Yang sekarang ada Di dalam perpres itu disebutkan Buat Naskah Akademik Nah Akademik itu nanti Dinirai bersama Lalu dibahas Gitu Ramai-ramai Naskah Akademik itulah Yang akan menentukan Bagaimana prosedur Kemudian Bagaimana Sebenarnya materi-materi Yang diperlukan Untuk itu Apakah ini sudah ada Yang ngatur Cuma namanya berbeda Atau tidak Nah itu semua Kalau Anda tanya Gimana sih cara Membuat peraturan Ya gampang Sesederhana itu aja Kalau Anda Ditanyakan Hal baru Jadi Buat Naskah Akademik Kita diskusikan Nah itu sebuah prosedur Karena Anda bicara Membuat hukum Selesai Baik Tenang Harap tenang Kita lanjutkan Kalau tadi kita sudah melihat Bagaimana calon Wakil Presiden nomor urut 2 Berhadapan dengan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Kini adalah kesempatan Untuk calon Wakil Presiden nomor urut 3 Berhadapan dengan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Silakan Pak Waktu Anda Bertanya 1 menit Kami persilakan Pak Mahfud Baik Bapak Jawabnya Pak Mohaimin Saya melihat ya Visi Di dalam visi misi Anda itu ada Rayan I-Core 45 Efisiensi Akan meningkat Nah Pak Kalau Itu bisa dicapai Seperti Di tahun 899 Maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa Mencapai 7% Kalau 4 saja Anda punya Visi Targetnya itu I-Core 4-5 Padahal pertumbuhan dengan 4 saja Itu bisa 7% Pertumbuhan ekonomi Nasional Sehingga Dengan demikian Saya Kok jadi Ingin tahu Kenapa Di dalam visi misi Anda Tingkat pertumbuhan yang ditargetkan Hanya 5 5 Sampai 6 5 Kok tidak berani 7 Kalau 4 Apalagi sampai 5 Seharusnya berani sampai 7 Selesai Silahkan Waktu Anda 2 menit Terima kasih Kalau Membuat target Pertumbuhan Bisa saja 7-8% Bisa saja Tetapi Yang ingin Kita Wujudkan adalah Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif Dimana setiap Pertumbuhan itu Memiliki Apa yang disebut sebagai Dampak langsung Di dalam Penyerapan tenaga kerja Di dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di dalam Satu Percepatan Pemerataan Pembangunan Target 5,5 Sampai 6% Dan itu Dengan Kalkulasi Agar Kalau kita Tidak terlampau Realistis Kita khawatir Ujung-ujungnya Utang luar negeri lagi Utang luar negeri Yang terlampau Banyak Ini Mengakibatkan Beban Bukan hanya Pemerintahan hari ini Tetapi juga Anak turun kita Akan mengalami Banyak Beban Utang yang Panjang Salah satunya Bagaimana Agar APBN Kita Sehat Sekarang Saja Prosentasi 3.000 Triliun APBN Untuk Membayar Utangnya Cukup Tinggi Sehingga Mengurangi Tidak kurang Dari 20% APBN Untuk Membayar Utang Luar negeri Sehingga Target Yang Berjumlah 5,5% Sampai 6,5% Itu realistis Yang akan Tidak Membebani Bagi Proses Pembangunan Kita Di Masa yang Akan datang Di sisi Yang lain Kita Pasti Tahu Bahwa Salah satu Sarat-sarat Pertumbuhan Yang Bisa Sehat Itu Adalah Apabila Investasi Yang masuk Juga Tidak Menjadi Beban Baru Bagi Pembangunan Nasional Kita Apa Beban Baru Itu Yaitu Tingginya Tanggungan Bunga-bunga Yang harus Terutama Kalau utang Gituji Yang menjadi Beban Berat Bagi APBN Kita Hari ini Dan Di masa-masa Yang akan Datang Cukup Bapak Baik Selanjutnya Dipersilahkan Untuk Pak Mahfud MD Untuk Kembali Menanggapi Waktunya Satu menit Silahkan Bapak Ya begini Pak Kami Ganjar Mahfud Itu Mentargetkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Itu 7% Itu Itu Untuk Mudah Tadi Saya sudah Sebut Di Di Pertama Betapa Saya Menyelamatkan Korupsi Yang diurus Kantor Langsung Saya Ajan 670 Triliun Itu Kalau Dibagi Ke UMKM Itu Luar Biasa Kemudian Yang ditemukan Oleh ICW Sejak Tahun 2014 Yang sudah Inkerah Korupsi Itu Berapa 233,7 Triliun Nah ini Kalau kita Pangkas Melalui Penegakan Hukum Yang benar Ini bisa Mencapai 7 Tapi Anda Menyimpang Dari rumus Yang selama ini Terjadi Kalau Anda Berani Dengan Ekor 4 Saja Anda Pasti bisa 7% Pasti bisa 7% Apalagi 4 Sampai 5 Nah ini Anda Menertakan Segini Tapi Pertumbuhan Ekonomi Cuma 5,6 Secara matematis Agar kurang cepat Selesai Silahkan Ditanggapi Harap Tenang Ditanggapi Pak Mohimin Tentu Saya sangat Setuju Bukan Hanya Pemberantasan Korupsi Yang membawa Pemasukan Bagi APBN Kita Menjaga Kebocoran APBN Kita Tetapi Juga Pendapatan Negara Bukan Majak Yang juga Menjadi Bagian Dari Andalan Akan Akan Tetapi Kita Juga Harus Realistis Bahwa 7% Itu Bisa Jadi Cuma Omong Kosong Dimana Kenyataannya Setelah APBN Kita Jalan Sampai Hari ini 5% Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Hari ini Juga Masih Mengalami Banyak Kontraksi Dalam Arti Utang Luar Negeri Masih Menjadi Andalan Utama Sekaligus Kita Menyaksikan Bagaimana 5% Itu Realnya Dalam Tidak Sampai 5% Hingga Saya Khawatir Kalau Target 7% Itu Dipaksakan Ujungnya Bukan Pertumbuhan Yang Sehat Tetapi Pertumbuhan Semua Yang Kelopos Baik Tenang Kita Lanjutkan Ya Interaksi Antara 3 dan 1 Sudah Selesai Sekarang Giliran Interaksi Antara 1 dan 2 Pak Mohaimin Silahkan Bertanya Kepada Pak Gibran Dan Kemudian Akan Ditanggapi Waktu Anda Satu Menit Untuk Bertanya Terima Kasih Pak Gibran Pak Gibran Ini Telah Berhasil Menjadi Wali Kota Sekaligus Pengusaha Yang Sukses Bahkan Berbagai Projek Projek Besar Telah Berhasil Dibangun Di Sulu Ini Menjadi Prestasi Tetapi Kita ingin Prestasi Ini Ditularkan Kepada Yang Lain Saya Ingin Pak Gibran Menyampaikan Tips Agar Bupati Wali Kota Dan Pemerintah Daerah Yang Lain Bisa Belajar Agar Proyek Proyek Besar Bisa Ada Dimasukkan Di Kota Sulu Bagaimana Cahanya Ini Tenang Cukup Baik Silahkan Waktu Anda Pak Gibran Waktu Anda Dua Menit Untuk Menanggapi Baik Gus Muaymin Saya Jelaskan Sekarang Indonesia Sudah Memulai Yang Namanya Pemerataan Pembangunan Yang Dibangun Bukan Hanya Solo Saja 53% Investasi Kita Sudah Ada Di Luar Jawa Kalau Kita Pengen Fair Jumlah Jumlah Proyek Jumlah Anggaran Yang Dikelontorkan Ke Solo Sebelum Saya Jadi Wali Kota Itu Lebih Besar Saya Tau Lah Ini Arah Pertanyaannya Kemana Tapi Yang Jelas Ini Gus Apa Yang Sudah Dibangun Yang Kita Lihat Bukan Bangunan Fisiknya Saja Tapi Kita Lihat Impactnya Kewarga Bangun Masjid Menggunakan CSR Dari Abu Dhabi Impactnya Apa UMKM Kita Sekarang Melesat Wisata Kita Melesat Kemarin Waktu Idul Fitri Kunjungan Wisatawan Ke Solo Melebih Jogja Itu Impactnya Lalu Kita Lihat Kita Punya Kebun Binatang Solo Safari Tidak Pakai APBN Masjid Tidak Pakai APBN Tapi Impactnya Apa Impactnya Ke Masyarakat Jadi Yang Kita Lihat Ini Gus Tidak Perlu Tendesio Seperti Itu Kita Lihat Impactnya Ke Warga Seperti Apa UMKM Meningkat Kesejahteraan Meningkat Lapangan Pekerjaan Terbuka Itu Yang Kita Lihat Jadi Tidak Melihat Oh Ini Dianak Emas Enggak Pemerataan Pembangunan Sudah Terjadi Di Mana Mana Di Solo Sebelum Saya Menjabat Itu Lebih Banyak Fakta Itu Terima Kasih Harap Tenang Kita Lanjutkan Masih Lanjut Ini Masih Lanjut Ini Silahkan Pak Muhaimin Untuk Menanggapi Waktunya Satu Menit Ya Yang Saya Tanyakan Belum Dijawab Saya Itu Tenang Saya Itu Tanya Tips And Trick Agar Investasi Ataupun Projek Projek Besar Bisa Di Sana Sebab Saya Lihat Itu Ada 32 Projek Pemerintahan Pusat Ada Juga Berbagai Program-program Yang Luar Biasa Pakut Patut Kita Banggakan Dibandingkan Dengan Misalnya Kota Madiun Yang Hanya 11% Tirbon Hanya 7% Tasik Malaya Kita Ingin Tricknya Apa Sehingga Akses Pendanaan Pembangunan Itu Bisa Bersifat Adil Dan Merata Bukan Hanya Di Satu Kota Tengah Tengah Di Seluruh Kita Lanjutkan Ini Yang Menjadi Catatan Saya Adalah Keadilan Dalam Melaksanakan APBN Kalau Kita Jadi Pemerintah Pusat Nanti Ugas Kita Adalah Membagi Secara Adil Seluruh Proyek Proyek Nasional Kita Cukup 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 Silahkan Pak Gibran Untuk Menanggapi Waktunya Satu Menit Silahkan Mohon Tenang Mohon Tenang Baik Saya Jawab Lagi Sebelum Ada Proyek Dari Pusat Masuk Kita Para Wali Kota Harus Menyiapkan Yang Namanya Readiness Kriteria Kalau Enggak Ada Itu Enggak Mungkin Proyek Itu Masuk Dua Kita Sebagai Wali Kota Harus Menyiapkan Hal-hal Non-teknis Relokasi Nego Dengan Warga-warga Bantaran Sungai Bantaran Rail Kereta Api Itu Satu Lalu Kita Juga Harus Berkolaborasi Tidak Semuanya Pakai APBN Ada Yang Pakai APBN Plus APBD Plus Dibantu Saya Sering Dibantu Pak Ganjar Gubernur Saya Ini Kolaborasi Jadi Tidak Semuanya APBN Ini Kolaborasi Ada CSR Juga Ada BUMN Juga Ini Kolaborasi Dan Sekali lagi Sebelum Itu Masuk Kami Para Wali Kota Menyiapkan Readiness Kriteria Itu Jadi Ya Saya Kira Ini Cukup Fergus Ayo 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 Mana Pendukung Apresiasinya Kita Berikan Apresiasi Untuk Seluruh Calon Wakil Presiden Malam Hari Ini One On One Sesi Pertama Sudah Lewat Masih Ada Satu Segmen Lagi Ketika Calon Wakil Presiden Bertanya Dan Berinteraksi Dengan Calon Wakil Presiden Lainnya Tetaplah Bersama Kami Di Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Pemilu 2024 Pemilu 2024 Nggak tahu Dih Aku Ncoba Sapa Nggak ya Emang Suara Aku Ada Pengaruh Gitu Suara Pemilu Pemilu Laki Kita Ini Berpengaruh Nah Makanya Kamu Jangan Sampai Golput Kita Harus Berpartis Dalam Pemilu 2024 Generasi Z Menentukan Bahasa Depan Bangsa Anak Muda Membangun Bangsa Memilih Tak Keren Ya Sekarang Bapak Sudah Jadi Pensiunan Sesuai Dengan PKPU Atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Menyatakan Bahwa Setiap Pensiunan Anggota Polisi Dan Prajurit TNI Atau Yang Sudah Mengundurkan Diri Sehingga Status Yang Menjadi Sipil Bisa Ikut Serta Dalam Pemilu Nanti Nah Jangan Lupa Gunakan Pilih Bapak Nanti Ya Itu Pasti Bu Terima Sipil Panas gini, gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya just juice cincau. Adumnya bikin seru. Baru, just juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya. Lembut ditendorokan. Seger, adumnya kokil. Rasain adum cincaunya. Just juice rasa cincau. Kokil segernya. Adumnya bikin seru. Dari Wingswood. Untuk kulit si kecil yang muda kering, aku berikan kelembutan baru Sweet Sal. Pertama dengan 4 kali prebiotic moisturizer yang melembabkan dan wangi lembut. Jadikan momen mandi, momen bonding bermakna. Sweet Sal Hair and Body. Gak ada yang terlalu sulit untuk yang terbaik. Sunlight dengan formula cepat kesan. Cukup satu tepes. Bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Bahkan pada plastik. Jadi aku bisa lanjut ke tantangan seru lainnya. Kita selalu bisa lebih. Sunlight baru. Rembes. Nepes. Beresin pakai Nippon Elastex. 3 in 1. Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai mislar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misal seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran yang tak terlihat tuntas terangkat. Tetap lembut tanpa rasa ketarik. Pakai mislar water dari Garnier. Bangga si kakak aktif dan peduli. Tapi kerahnya jadi kuning. Tenang. Ada Rinso formula baru. Dengan smart clean system. Efektif hilangkan kotoran dan angkat noda kuning kerah. Rinso anti noda. Baju bebas noda kuning kerah. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dasyat. Sambal Indofood seruja pedas versi lo. Masak apa aja jadi mantap. Karena pakai kecap manis Indofood. Diolah alamis 120 hari. Bikin kecapnya. Manis gurih. Makasih pu. Kecap manis Indofood. Manis gurih. Soclean liquid perfume collection baru. 3 kali perfume booth. Sensasi mencuci dengan parfum mewah. Bersih cumberlan. Wangi mengikat dalam seret. Pancarkan aura mewamu. Soclean liquid perfume collection. Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscape. Perhatian. Beli better. Bisa gratis better lagi. Yeay. Dapat better lagi. Bungu tuker dong. Semua keserapan. Diluan beli. Bisa gratis better lagi. Parent Lovely kini glow and lovely. Apa yang lebih baik dari wajah cerah? Yuk dengar kata ahli. Bagi saya yang lebih baik wajah glowing. Yang kuncinya multivitamin. Makanya aku pakai glow and lovely. Dengan multivitamin dan glow serum. Yang meresap untuk wajah sehat. Kita glow. Glow and lovely. Masak untuk semua yuk. Ma, benar di sama. Sama. Kan pakai Royco Special Jamur. Karena tanpa penguat rasa. Terbuat dari jamur dan kaya. Bagi terbaik. Beri kelesen dan gurih alami. Enak. Royco Special Jamur. Tanpa penguat rasa. Soaken Liquid Perfume Collection baru. Tiga kali perfume boost. Sensasi mencuci dengan parfum mewah. Bersih cemerlang. Wangi mengikat dalam serat. Panjarkan aura mewahmu. Soaken Liquid Perfume Collection. Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscape. Betul. Saya pilih Roma Kelapa. Semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi. Cocok untuk bengkak sekolah. Dan santai sore hari. Menambah keceriaan. Roma Kelapa. Biskuit nomor satu. Untuk keluarga nomor satu. Hai. Hari ini aku mau share tips. Biar tangan tetap lembut. Tangan bisa kering. Karena sering cuci piring. Coba sunlight. Extra lembut baru. Dengan Rampno Moisturizer. Terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemah. Jaga tangan tetap terasa lembut. Hot sangat ekstra lembut baru. Indomie heb abis. Yang hotnya viral. Hot kuah sebelatnya. Literally viral. Kerupuk crunchy. Elebar. Chewy. Hot geprek dan germesnya. Grus. Indomie sebelah hot jeletot. Dan ame geprek. Hotnya viral. Wah gokil. Keren cuy. Minumnya just juice cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just juice rasa cincau. Kukil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingswood. Socrine Liquid Perfume Collection baru. Tiga kali perfume boost. Sensasi mencuci dengan parfum mewah. Bersih cumberlan. Wangi mengikat dalam serat. Pancerkan aura mewahmu. Socrine Liquid Perfume Collection. Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscape. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut dua yang bertanya. Segment ini kita akan mulai dengan sebaliknya yakni calon wakil presiden nomor urut tiga yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut dua. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini. Yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing. Kita dengarkan pertanyaan dari cawapres tiga ke cawapres dua. Sama rulenya seperti tadi Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. Satu menit silahkan Bapak. Baik terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10 persen. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak saja orang tidak mengambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan jawab press nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya. Kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh presiden. Sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DCP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu. Sehingga fokus dalam penerimaan negara saja. Tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan. Tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated. Sehingga tinggal klik-klik-klik, tinggal konfirmasi selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi. Bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Wah, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius, dan harus fokus, dan harus ada keberlanjutan, dan penyempurnaan. Maturnuun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya satu menit, silahkan Bapak. Ya, Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23 persen, 23 persen dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari APBN itu salah, karena sekarang saja sudah 82 persen, dengan teks rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20 persen. Saya ingin tanya, 23 persen itu dari apa? 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa? Untuk menaikkan pajak. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Nah, kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Menurut Anda Pak yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nigu di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu, ini harus jelas. 23 persen dari apa selesai. Pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak. Pak itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya nul. Pengen modal 200 juta. Kur. Tanpa abunan. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Harap tenang kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut tiga. Bapak Muhaymin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah satu menit. Saya persilahkan. Terima kasih. Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelitir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelitir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses, dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab waktu Anda untuk menjawab 2 menit. Kami persilahkan, Bapak. Pak Imin, itu diskusi sudah lama. Sejaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform. Redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba, sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. 99 persen penduduk berebut mengelola hanya 20 persen lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu, upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi. Caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas? Diserahkan kok orang semua, rakyat tidak kebahagiaan. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertahanan. Oh ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, saya tahu dimana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus diterjepkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang, sampai puluhan tahun, negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun. Kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang, ini harus pidana. Masuk. Dia mau ngasih tanah 22 tahun, tidak bayar pajak, lalu diberi ampun, asal mulai baik-baik, kembalikan seandainya pajak. Tidak bisa. Saya bilang, nah sekarang, dia ini sudah masuk pidana, dan sudah ingkrah. Nah itu saya kira, jalan yang keluarnya itu, kedisiplian kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira, jawaban yang menurut saya, simple dan tepat, selesai. Baik. Silahkan Pak Muhaimin, untuk memberikan tanggapan, dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud, kurang satu hal saja, yaitu, harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan, instrumen hukum yang memadai. Saya ingat, Jebat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan, dengan menggunakan land reform, dengan istilah, menurut waktu itu, kita istilahkan dengan, distribusi kepemilikan lahan. Sehingga, yang ingin saya tegaskan, dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah, instrumen hukum, harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan, dan kesungguhan politik. Bukan hanya retorika politik, oleh karena itu, agar tanah-tanah yang dikuasai, oleh segelintir orang, terdistribusi, dan rakyat ikut menikmati, terutama, untuk lahan-lahan pertanian, yang lebih produktif. Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi, Pak Mahfud, waktu Anda. Ya, memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan, redistribusi tanah. Dulu, dalam 5 tahun terakhir ini, bahkan, ada kan pembagian tanah, untuk rakyat, agar merata. Lalu ada sejuta sertifikat. Setahu saya, sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi untuk mereka, yang memang sudah menempati, tanah itu. Nempati itu, lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain, itu belum dibagi, terhadap orang yang belum punya. Nah, itulah yang akan kita kerjakan, besok, dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul, Pak Mohd, betul 100 persen, bahwa masalahnya political will. Di antara political will, yang paling penting itu adalah, penegakan hukum. Political will, untuk menegakkan hukum, itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada. Tapi kemudian, bocor, dimana-mana, tidak jalan, dimana-mana, banyak tanah orang, tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain, dan dia tidak berdaya. Nah, itulah masalahnya. Cak Imin, terima kasih. Tuntas. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah, waktu untuk Cawapres nomor urut 2, bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaymin Iskandar, waktu bertanya satu menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaymin ini, Gus Muhaymin ini adalah, Ketua, Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaymin, paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaymin, untuk menaikkan peringkat Indonesia, di SGIE. Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaymin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE, saya tidak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop, stop. Ada lagi pertanyaan, atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar sila SGIE itu. Siap. Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda? Satu menit. Satu menit. Baik, Gus. Kita akan sedang fokus, mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. otomatis kita harus mengerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang, yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Mohaimin. Satu menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang, pertanyaan ini sungguh penting, karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus, bukan saja, sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah. Tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini, membutuhkan langkah-langkah penting, agar yang disebut SGIE ini, menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah, menyiapkan seluruh perangkat regulasi, agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah, bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Tapi sewaktunya kita berikan uplaus terlebih dahulu, kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih. Apresiasi yang meriah. Untuk ketiga Cawapres malam hari ini, yang telah melakukan sesi tanya jawab, dan juga saling menanggapi. Sudah ada tiga, sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi, dan kemudian, haram tenang, program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis, dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti, kita tahan dulu, kami akan kembali, di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Inara, kenapa kamu sudah terdaftar di CekDPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Pencarian di pojok kanan bawah, setelah mengisi nick atau nomor pasport. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di CekDPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu, dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma satu jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Masya Allah, Masya Allah, Bahwasannya, keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyadukah. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Kuli rakyat adalah kita. Jangan sia-sia-sia dan hapi ya. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Jelah itu proses hati. Betul, saya pilih roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk puka sekolah, dan santai sore hari. Menambah keceriaan. Roma kelapa, biskuit nomor satu untuk keluarga nomor satu. Soaken Liquid Perfume Collection baru. Tiga kali perfume boost. Sensasi mencuci dengan parfum mewah. Bersih cemerlang. Wangi mengikat dalam serat. Pancarkan aura mewahmu. Soaken Liquid Perfume Collection. Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscape. Indomie High Babies yang hotnya viral. Hot kuah sebelahnya literally viral. Kerupuk crunchy, melebar, chewy. Hot geprek dan germasnya, grus. Indomie sebelah kot jerotot, dan lemgeprek kotnya viral. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Ya, habis minum lem mineral, rasanya smooth banget. Gak enek. Iya, kayak aromas manisnya. Lem mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang, yang penting untuk tubuh, dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Oh, sugernya. Bikin badan lebih enteng. Play mineral. Kebaikan mineral terlindungi. Rembes. Netes. Beresin pake nippon elastex. Three in one. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum satu kaleng bear brand setiap hari. Bear brand, rasakan kemurnianya. Ayo pulang. Aku jangan mau pulang, pulang. Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula kargo cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman, yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Lem mineral itu beda. Lem mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh. Dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Lem mineral. Beli paket internetelkomsel bisa autodrama loh. Nyakut. Saya bantu ya. Segitu autodramanya. Beli paket internetelkomsel. Auto dapat langganan drama seru di WIT TV. Rembes. Netes. Beresin pake nippon elastex. Three in one. Polusi dan blue light membuat kulit kusam. Wardah Ultimate Bright Solution. Double serum vitamin C dan niacinamide. Cerahkan dan cegah hiperpigmentasi. Moisturizer. Kunci nutrisi serum. Ultimate Bright Skin. Now. Soaken Liquid Perfume Collection baru. Tiga kali perfume boost. Sensasi mencuci dengan parfum mewah. Bersih cumberlah. Wangi mengikat dalam serat. Pancarkan aura mewahmu. Soaken Liquid Perfume Collection. Membersihkan dalam sentuhan keharuman mewah. Wingscape. Hei, dari mana kamu? Dari rapat awasisku. Bohong. Kamu abis makan cumi kan? Pake saus padang kan? Makanya guys. Abis makan, gis dulu dong. Gis. Harum wangi, abis makan. Betul, saya pilih aroma kelapa semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi. Seru sama rambut kamu. Seru sama rambut kamu. Pakai Rejoice 3 in 1. Rambut jadi lembut, harum, ternutrisi. Bebas, insecure seharian. Bayi drama rambut. Baru Rejoice 3 in 1. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk, masak sup ayam. Yuk. Pake resep tradisional. Mending pake resep tirol ini. Harus pake bahan yang tepat. Serius. Jangan lupa pake sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak. Rejoice. Rejoice formula baru. Dengan ayam diri bersama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap. Bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Rejoice. Asik, jangan. Tenang, kan setiap hari udah minum buah Vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C. Untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Udah besar, kok masih minum susu? Nutrisinya harus diteruskan. Karena 90 persen perkembangan kognitifnya tercapai di 5 tahun. S-Game Explore. Dengan iron sea dan nutrisi tepat untuk siapkan belajarnya. Ini apa ya? S-Game Explore. S-Game Explore. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Muhaimin, Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silahkan maju ke podium. Silahkan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda dua menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Selepet nomiks adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Kedepan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan selepet nomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati pakai otak. Sekali lagi pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati pakai otak. Mari kita berdoa semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Kusmu Haimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan Ketua Umum Partai dan seorang profesor. Sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandingan tangan. Saya yakin Indo-Insa emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang kita akan lanjutkan. Kita masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun yaitu 1. 17 juta lapangan kerja 1. 2. 1 desa, 1 fasket, 1 nakes 3 uang saku kader posyandu 4. 10 juta hunian Punya rumah semudah punya motor 5. Sekolah dapat gaji lulus pas dikerja 6. Satu keluarga miskin, 1 sarjana 7. Perempuan maju 8. Buruh naik kelas 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi 11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji Pasokan pangan aman, harga enak di kantong Lansia bahagia, anak cucu gembira 15. Petani bangga bertani 16. Di Laut Kitajaya, nelayan sejahtera 17. Disabilitas mendiri berprestasi Satu desa, satu mobil akses 18. Internet super cepat, gratis dan merata 19. Bansos pasti, lanjut Tapi harus tepat sasaran 20. Sikat KKN Dan terakhir, KTP Sakti Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan Mengutamakan kemakmuran dan kesedaran rakyat Termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar Seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar Semoga niatan baik dan keikhlasan kami Mendapat ganjaran ilahi Dan tercatat di Lawil Mahfud Selesai Kita berikan aplos dan apresiasi yang paling meriau Untuk ketiga calon wakil presiden kita Saya undang Pak Muhaymin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud Untuk ada di tengah Untuk ada di tengah lingkaran merah ini Kami juga memohon agar Pak Anis, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita Yang dapat Anda pilih nanti Di tanggal 14 Februari 2024 Kami juga mengundang ketua KPU dan seluruh anggota KPU Untuk bergabung bersama kita di sini Mudah-mudahan Debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda Menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih Ada satu, ada dua, ada tiga Ya dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda Pada pemilu 2024 14 Februari mendatang Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia Kami tutup debat malam hari ini Saya Liviana Cerlisa Dan saya Alvito Dino Pagiting Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan Sampai jumpa Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan bangsa Indonesia Terima kasih Bapak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!